Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di channel Wirla Tanrang Pada video kali ini Kita akan membahas tentang fakta Dan data tentang kerbau Namun seperti biasa Sebelum lanjut pembahasan Mari sama-sama kita dukung terus channel ini Agar semakin bermanfaat Dan terus memberi pengetahuan dan wawasan Bagi kalian semua Dengan cara Like, Share, dan Subscribe Kerbau adalah binatang memabia Yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia Terutama di Asia Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar Yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, China, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand Saat ini, populasi kerbau liar di Asia mulai menurun Dan dikhawatirkan Dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang Tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg Kerbau liar dapat memiliki berat yang lebih Kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg Dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1200 kg Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg Dan tinggi rata-rata di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar dari kerbau peliharaan adalah Bahwa kerbau peliharaan memiliki perut yang bulat Dengan adanya pencampuran keturunan antara kerbau-kerbau antar populasi yang berbeda Berat badan kerbau dapat bervariasi Klasifikasi kerbau masih belum pasti Tetapi bubalus-bubalis biasa dikelompokkan menjadi tiga anak jenis Yaitu kerbau liar, kerbau sungai yang berasal dari Asia Selatan Kerbau rawa yang berasal dari Asia Tenggara Mojang kerbau rawa tidak lagi ditemukan secara liar Tetapi diketahui bahwa genom kerbau rawa terdiri dari 24 pasang kromosom Sedangkan kerbau sungai memiliki 25 pasang kromosom Keturunan persilangan antara dua anak jenis ini dapat ditemukan dan mereka dapat menghasilkan keturunan Kerbau tidak dapat berkawin silang dengan sapi yang memiliki 60 kromosom Meskipun masih termasuk dalam anak suku yang sama yaitu bovinai Susu dari kerbau banyak digunakan oleh manusia Contohnya sebagai bahan keju mozzarella Daging kerbau juga merupakan hasil ekspor utama di India Meskipun demikian, daging kerbau kurang disukai di Asia karena kekerasannya Kulit kerbau juga sering digunakan sebagai bahan sepatu, wayang kulit, dan helm sepeda motor Kawasan Asia adalah tempat asal kerbau 95% dari populasi kerbau di dunia terdapat di Asia Banyak negara-negara Asia yang tergantung pada spesies ini Baik untuk daging, susu, atau tenaga kerjanya Pada tahun 1992, populasi kerbau di Asia dipergerakan mencapai 141 juta ekor Kadar lemak dari susu kerbau sangatlah tinggi Ada dua subspesies yang hidup di Asia yaitu kerbau sungai yang dapat ditemukan di Nepal hingga di ketinggian 2800 meter Dan kerbau rawa yang hidup di dataran rendah Kerbau dapat hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pakan yang menyebabkan hewan itu tahan hidup Kerbau rawa biasa digunakan untuk membajak sawah karena mereka dapat bergerak di atas lumpur jauh lebih baik daripada sapi Di alam liar, hanya sedikit populasi kerbau liar yang masih hidup Kerbau liar India dapat ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Thailand Kerbau ini memiliki tanduk yang sangat besar dengan rata-rata 1 meter ukurannya Walau demikian, seekor kerbau yang ditembak pada tahun 1955 memiliki tanduk yang ukurannya dari ujung ke ujung mencapai 4,24 meter Ini juga salah satu sebab kerbau jarang diserang oleh hewan pemakan daging Harimau dan singa adalah salah satu hewan pemakan daging yang dapat membunuh kerbau yang beratnya mencapai 1000 hingga 1200 kg Dan hanya harimau yang berpengalaman akan menyerang kerbau di bagian kaki terlebih dahulu Jika diserang, kerbau akan menghadang harimau dengan tanduk dan hidungnya serta membentuk barisan Kerbau juga dikenal sebagai hewan yang sering menyerang walau tanpa diprovokasi Ini menyebabkan kerbau masih menjadi hewan yang bisa berbahaya bagi manusia Saat ini, populasi kerbau liar diberkirakan mencapai 4000 Walaupun dalam jumlah ini juga termasuk jenis campuran dan kerbau liar yang telah didomestikasi Diperkirakan juga bahwa hampir tidak ada lagi kerbau liar yang hidup di alam liar Kerbau juga merupakan hewan nasional Filipina Kerbau pertama kali diperkenalkan di kawasan utara Australia yang kemudian lolos dari domestikasi Status ini menyebabkan kerbau di Australia menjadi hewan buruan Di Pulau Malfile, kerbau sering dijadikan objek buruan Di tempat ini terdapat sekitar 4000 ekor populasi kerbau Kerbau juga hidup di Anhamland Kerbau hidup terutama di bagian yang berair dan di musim hujan Kerbau dapat menyebar dalam kawasan besar Kerbau di Australia dapat memiliki bentuk yang berbeda dari kerbau di Indonesia Dari mana mereka berasal Kerbau juga diperkenalkan di Afrika Utara dan Timur Tengah pada sekitar tahun 600 Mesehi Pada zaman pertengahan, kerbau dibawa ke Eropa dan saat ini dapat ditemukan di Bulgaria dan Italia Seperti di Asia, kerbau di sini juga hidup di lapangan terbuka yang vegetasinya jarang Mereka menjadi bahan pangan, serta bahan investasi bagi keluarga Di beberapa daerah, mereka juga menjadi bagian dari festival tahunan Jenis yang hidup di sini umumnya adalah kerbau sungai Karena isolasi genetis, mereka dapat memiliki bentuk yang berbeda Susu kerbau ini juga digunakan sebagai bahan keju mozzarella Kerbau adalah hewan pekerja yang tangguh Dan sampai sekarang masih dipakai sebagai hewan penarik pedati maupun bajak di beberapa tempat di Asia Kerbau menghasilkan susu dan daging yang dapat dikonsumsi manusia Di Minangkabau, Sumatera Barat, susu kerbau juga diolah menjadi sejenis yoghurt Masyarakat kota kudus di Jawa Tengah memiliki larangan adat untuk mengkonsumsi sapi dan menggantikannya dengan kerbau Tanduk kerbau digunakan sebagai hiasan rumah di beberapa suku bangsa Nusantara Selain itu, tanduk kerbau dapat menjadi bahan baku kerajinan Seperti pipa rokok, penggaruk, penjepit wayang kulit, serta hulu keris Kotoran kerbau pun dapat digunakan sebagai pupuk serta bahan bakar jika dikeringkan Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai fakta dan data mengenai kerbau Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!